Intro Ahmad Permadi, pengendara sepeda motor jenis Suzuki Smes, nomor polisi BH2834MP, warga Jalan Imam Bojol, lorong karya RT12 RW1, Kelurahan, Talang Babat, Kecamatan Muara, Sabat Barat. Bertabrakan dengan mobil L300 BH8261TJ yang dikendarai ujang 30 tahun warga SK8, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Usai olah TKP Kasar Lantas Polres Tanjung Jabung Timur AKP Maskat Maulana mengatakan, kejadian bermula pada saat pengemudi mobil pickup L300 keluar dari rumah yang berada di samping toko mebel. Mobil yang dikendarai ujang dengan cara zigzag sehingga mobil tersebut menghadap ke arus jalan. Tanpa memperhatikan kanan dan kiri, langsung mobil tersebut menghantap kendaraan roda 2 yang dikendarai Ahmad Permadi. Akibat dari tabrakan tersebut, korban Ahmad Permadi terpental ke arah kanan jalan. Dan korban tidak sadarkan diri setelah menghantam trotoar jalan. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit Nurdin Hamzah. Setelah mendapatkan pertolongan medis, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Dan akhirnya korban meninggal dunia. Kebetulan kedua pihak ini antara korban dengan pelaku ini sama-sama dengan satu RT di Kelurahan Talambabat ke Kecamatan Sabah Barat. Kalau kita lihat kanan kedua kendaraan sudah diamankan dan untuk supir dari mobil ini masih wajib lapor atau sudah kita amankan? Untuk supir pick up yang diduga sebagai pelaku untuk kita amankan. Namun masih dalam tahap penyelidikan dan nanti akan kita lakukan gelapakara untuk kita naikkan statusnya apakah lanjut ke penyelidikan atau tidak. Kalau mungkin ada pasal tertentu dari kasus ini? Ya, untuk pak para ini dari kita, dari penyidik menerapkan pasal 310 ayat 4 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lintas samutan jalan. Ancamannya bisa? Ancamannya bisa tahan 5 tahun. Hingga saat ini, personil Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Saat ini supir dan barang bukti telah diamankan di Polres Tanjung Jabung Timur. Sementara tersangka dikenakan pasal 310 ayat 3 dan 4 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Kontributor BTV Nilana Sutihan melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur.